Aksi saling serang melibatkan SMK Muhammadiyah III Karanganyar dan SMK Satyakarya Karanganyar pada Kamis 8 September 2022 segera pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kapolres Karanganyar AKBP Danang Kuswoyo melalui Kasupsi Penmas Humas Beribka Sakti menceritakan penyebab kejadian tersebut. Ia mengatakan aksi penyerangan itu disebabkan karena saling ejek melalui WhatsApp. Adapun yang terlibat dalam aksi saling ejek itu adalah satu siswa SMK Muhammadiyah III dengan alumni SMK Satyakarya. Dikabarkan keduanya saling ejek tentang logo sekolah masing-masing. Dari aksi saling ejek itu, kemudian satu di antara alumni tersebut mengcapture percakapan mereka dan kemudian diunggah di status WhatsApp. Menurutnya, aksi penyerangan itu membuat dua mobil yang diketahui milik guru mengalami kerusakan dan membuat kerugian kurang lebih 11 juta rupiah. Seusai peristiwa tersebut, pihak kepolisian melakukan mediasi antara kedua belah pihak di Mapol Sekaranganyar. Mediasi itu dihadiri perwakilan dari kedua belah pihak termasuk guru, siswa dan alumni yang bersengkutan dan juga orang tua siswa. Setelah mediasi selesai dan sepakat antara dua pihak, kemudian dibuatkan surat pernyataan dan ditandatangani oleh para pihak yang membuat sejumlah kesepakatan. Kesepakatan itu diantaranya, yakni satu di antara siswa SMK Muhammadiyah III Karanganyar yang mengalami luka itu disebabkan oleh temannya sendiri. Selain itu, pihak SMK Satyakarya Karanganyar juga sanggup membayar ganti rugi kerusakan mobil yang dialami dan pembayaran dilakukan pada Jumat 9 September 2022. Siswa dan alumni yang terlibat saling ejek itu juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan mereka lagi. Atas kejadian tersebut, pihaknya akan melakukan himbawan kamtipmas untuk seluruh siswa dari dua sekolah tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!